Intro Shalom Bapak Ibu sudah sekalian Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus Tanpa terasa kita melihat bahwa lebih lama Gak ketemunya ya daripada ketemunya ya Tapi saya percaya tetap kita terjalin Di dalam hubungan kita satu dengan yang lain Dalam pelayanan melalui live streaming seperti ini Maupun melalui online dalam IG live Maupun dari Youtube ya Kita tetap terhubung dan tetap gereja akan merima setiap kebutuhan Dari Bapak Ibu Sudara melalui pelayanan yang disiapkan Melalui telepon, hotline dari doa dan counseling Jadi jangan ragu untuk mengontak kita Karena kita bersedia untuk melayani Bapak Ibu Sudara sekalian ya Dan pagi hari ini saya mendapat tema yaitu Taste and See Ya Bapak Ibu kalau ngelihat dari layar PowerPoint ini Di layar kaca Bapak Ibu Sudara sekalian Tuh lihat buah anggurnya deh Aduh ranung banget ya Mau yang merahnya, mau yang hijaunya Tetapi gak valid Bapak Ibu Kalau kita bilang iya enak ya, iya bagus ya Sekedar lihat kita harus mencicipinya Bener gak ini anggur yang baik? Bener gak ini anggur manis? Bener gak ini anggur enak sekali? Seperti yang kita lihat sekarang ini ya Jadi ternyata kehidupan itu harus taste and see Dikecap dan juga dilihat Kehidupan kita menjadi seperti itu Gak valid kita kalau cuma dilihat Ih kayaknya nih ngeliatnya sih seperti orang baik Ternyata pas bergaulangan Ih mengerikan Dia bukan orang yang seperti yang aku duga Berapa sering kita berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu Cantik mungkin parasnya Tetapi begitu kita berdekat dengan dia Waduh omongannya kok kotor Omongannya kok kasar Tingkahnya kok begitu ya Jadi rupanya taste and see Itu sangat penting Dan satu hal yang kita pasti bahwa Kita sudah taste and see Mengecap dan merasakan akan kebaikan Tuhan Kecaplah dan lihatlah betapa baik ya Tuhan itu Di Matsmur 34 ayat 9 ya Di dalam bahasa Inggrisnya dalam ayat yang ke-8 ya Oh taste and see that the Lord is good Berapa banyak diantara kita yang sudah mengecap dan melihat Betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita Kita akan melihat ya sekarang Kisah dari kisah para rasul 1 Ayat 21 sampai 22 Saya bacakan ya Jadi harus ditambahkan kepada kami Seorang dari mereka yang Senantiasa datang berkumpul dengan kami Selamat Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami Yaitu mulai dari baptisan Yohanes Sampai hari Yesus terangkat ke surga Dan meninggalkan kami Untuk menjadi saksi dengan kami Tentang kebangkitannya Bapak Ibu perhatikan kata-kata yang diberikan warna kuning ya Kata senantiasa Kata berkumpul Sampai dan menjadi saksi Nah ini satu kisah bagaimana Waktu Tuhan sudah menaik ke surga Dan memberikan satu amanat agung Kepada murid-muridnya saat itu Untuk pergi dan memberitakan Kabar baik dan membaptis mereka Mengajar orang-orang tersebut Di dalam jalan bagaimana Kehidupan di dalam Kristus Yesus Dan disuruh menunggu Dan saat menunggu sampai pencurahan Kuasa roh kudus dicurahkan Murid-murid berkumpul sekitar 120 orang Dan Petrus saat itu berinisiatif Bahwa ada nubuatan di Masmur Di Masmur 69 ayat 26 Dan Masmur 198 dikatakan di ayat yang ke-20 Bahwa biar jabatannya diambil orang lain Jadi karena Yudas sudah mati Dan waktu itu dia mengkhianati Tuhan Menjual Tuhan Dan perlu lagi satu tambah lagi Pengganti dari Yudas Harus ada dua belas Dari murid-murid Yesus Dan menambah Dan untuk itu dibuang undi Tetapi harus ada persyaratannya Nah persyaratannya ini Persyaratannya dikatakan Harus ditambahkan kepada kami Seorang dari mereka yang senantiasa Kata senantiasa berarti All the time Sepanjang waktu Tidak pernah absen Sepanjang waktu Senantiasa Datang berkumpul dengan kami Selamat Tuhan Yesus Bersama-sama dengan kami Kenapa sih? Nah pada saat ini kita melihat Kata berkumpul Kata berkumpul itu bukan sekedar Yuk kumpul-kumpul makan Hura-hura selesai Kumpul ada kumpulan masa Kumpul seperti itu Enggak Bapak Ibu Saudara Kalau kita lihat-lihat di dalam bahasa aslinya Itu kata berkumpul Dari bahasa Yunani Sunerkomai Artinya to convince Bersidang Depart in company with Berangkat dengan Dan associate with Bergaul dengan Ternyata kata disana Berkumpul Senantiasa berkumpul Jadi bukan sekedar Kumpulin orang masa Banyak bukan Persyaratan yang menjadi Murid pengganti Judas Adalah orang-orang yang bersidang Dalam arti Sering mengadakan diskusi Sering untuk berfellowship bersama Sering bertukar pikiran bersama Dan kemudian Depart in company with Berangkat dengan Bersama-sama pergi dengan Yesus Dengan murid-murid yang lain Kemana pelayanan Dia ada disitu Kemana Yesus melakukan Mujizat disitu Orang itu ada Dan dari sini kita melihat Oh ternyata Bukan terbatas dari 12 orang murid saja ya Ada orang-orang lain yang Senantiasa mengikuti Senantiasa berkumpul Sejak dari Baptisan Yohanes Sampai Yesus terangkat ke surga Itu syaratnya Sudara Harus orang-orang Seperti itu Harus orang-orang yang Sering berkumpul Dalam arti Berdiskusi Berdialog Juga orang-orang yang Berangkat dengan Yesus dan murid-muridnya Saat itu Dan yang terakhir Bergaul Dengan Jadi tidak hanya berkumpul Saya gak tahu siapa dia Saya gak kenal siapa dia Bukan Berkumpul dalam arti Ada pergaulan yang erat Ada hubungan yang Dekat Dengan Yesus Dan Sebelas muridnya yang lain Pada saat itu Syaratnya sungguh berat Harus seperti itu Senantiasa Selalu All the time Dia ada Bersama-sama dengan Murid-murid yang Sebelas orang itu Dan juga bersama dengan Yesus Dan kemudian kita melihat Kata yang lain disini Setelah kita Mengetahui tentang Kata Apa Tadi berkumpul Kemudian disini ada kata Untuk menjadi Saksi Untuk menjadi Saksi dengan kami Tentang kebangkitannya Kebangkitan Kristus Nah kata saksi Itu menggunakan kata Dalam bahasa Artinya martir Mati yang siap Orang mati Bagi Tuhan Menjadi saksi adalah Siap untuk Mempertahankan iman Sampai mati Sampai tadi ada lagunya Berapapun harga Yang Apa Harus kita bayarkan Gampang nyanyinya Tapi kalau nanti Dihadapkan kepada hal Seperti ini Wow Aduh Tuhan Ternyata Nyanyinya gampang Berapapun harga Sudara Sampai nyawa kita pun Kita siap Untuk menjadi saksi Bagi Tuhan Bahwa Yesus itu Adalah Allah Yang menjadi manusia Yang mati bagi Penebusan dosa Manusia dari dosa Dan juga yang bangkit Dan yang hidup Untuk selama-lamanya Ada harga yang harus Kita bayar Tetapi lebih dari itu Selain kita Bersedia untuk menjadi martir Saksi Untuk menjadi saksi Kita juga adalah Saksi Di martus itu Berarti merekam Jadi orang-orang yang memiliki Rekaman-rekaman Bersama dengan Yesus Orang-orang yang memiliki Pengalaman-pengalaman Bersama dengan Yesus Seperti seorang saksi Di pengadilan Gak mungkin Dipilih orang-orang Yang tidak melihat Kayaknya dia deh Saya gak Gak lihat sih Cuma saya denger Katanya dia Gak bisa jadi saksi Sudara Yang menjadi saksi Ayat ini Kenapa harus punya Punya apa Punya persyaratan Kok begitu berat Kenapa harus yang Senantiasa All the time Dan juga Kenapa harus Orang-orang yang berkumpul Yang memiliki dialog Dengan Yesus Dan murid-murid Yang sebelas lainnya Dan juga yang berjalan Bersama-sama dengan Yesus dan sebelas murid lainnya Dan juga Orang-orang yang punya Pergaulan Yang erat Dengan Yesus Dan orang-orang Murid-murid Sebelas murid yang lainnya Kenapa harus Seperti itu Kenapa gak hanya Yaudah pilih Yang ada disitu aja Yang memang Yang punya komitmen Untuk menunggu Pencurahan roh kudus Ternyata kita akan melihat Kenapa Sampai seperti itu Karena Bapak Ibu Sudah sekalian Kita melihat Yesus Waktu dia terangkat Ke surga Dia memberikan Sebelumnya Dia memberikan mandat Yang luar biasa Kepada murid-muridnya Dia memberikan mandat Kepada murid-muridnya Di dalam Matius 28 Yang kita sama-sama Ketahui Kita hafal Mungkin ya Beberapa dari Bapak Ibu Sudara Sudah menghafal ini Berulang kali Karena itu Pergilah Jadikanlah Semua bangsa Muridku Dan baptislah Mereka dalam nama Bapak dan anak Dan roh kudus Dan ajarlah Mereka melakukan Segala sesuatu Yang telah Kuperintahkan Kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir jaman Bapak Ibu Ternyata Kenapa Mereka harus Memilih Orang-orang Murid pengganti Dari Judas Kenapa Harus Sampai Seperti itu Yang kedua Adalah Hanya orang-orang Yang mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Yesus Dan senantiasa Mengalami Persekutuan Yang erat Dengan Tuhan Yesus Saja Yang dapat Mengerti Dan Menangkap Hatinya Bapak Ibu Saudara Sekalian Kita mengerti Sekarang Taste And See Hanya Orang-orang Yang sudah Mengalami Merasakan Mengecap Dan Melihat Akan Kebaikan Tuhan Maka Orang-orang Itu dapat Mengemban Mandat Agung Yang Tuhan Berikan Amanat Agung Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Dan Hanya orang-orang Yang seperti Itulah Yang dapat Menangkap Hatinya Tuhan Tanpa Kita Mengenal Kasih Tuhan Tanpa Kita Mengalami Pengampunan Dari Tuhan Tanpa Mengalami Anugrah Dari Tuhan Tanpa Kita Mengalami Penyertaannya Perlindungannya Dan Penyediaannya Tidak Mungkin Kita Dapat Melakukan Ini Setiap Tugas Yang Tuhan Embankan Karena Hanya Dengan Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Maka Kita Dapat Setelah Kita Menerasakan Mengecap Dan Melihat Kebaikan Tuhan Tuhan Mau Hidup Kita Hidup Saudara Dan Hidup Saya Juga Dapat Dapat Dikecap Dan Dilihat Oleh Orang Bahwa Melalui Kehidupan Kita Tuhan Dimuliakan Ada Kasih Tuhan Mengalir Dalam Kehidupan Kita Nah Pertanyaannya Sekarang Setelah Kita Tau Dari Kisah Murid-muridnya Seperti itu Betapa Beratnya Syaratnya Kenapa Tidak Hanya Dari 120 Orang Pokoknya Undi Dari Semuanya Tetapi Ternyata Dipilih Dua Orang Dari Situ Ada Yusuf Yang Disebut Barsabas Dan Juga Ada Dan Juga Disebut Yustus Dan Ada Matias Dan Akhirnya Dari Undi Yang Dilakukan Dengan Kebiasaan Orang Yehudi Saat Itu Akhirnya Keluaran Nama Matias Menggantikan Yudas Ya Jadi Mereka Yang Bekerja Mereka Yang Melakukan Semuanya Itu Dan Mereka Menantikan Terus Pencurahan Dari Rauh Kudus Nah Sekarang Pertanyaannya Apa Yang Harus Aku Lakukan Setelah Kita Mengecap Setelah Kita Menikmati Persekutuan Dengan Tuhan Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Setelah Kita Tahu Ada Tugas Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Pertanyaannya Mari Bertanya Kepada Diri Kita Apa Yang Harus Saya Lakukan Tuhan Aku Sudah Mengecap Aku Sudah Melihat Kebaikan Tuhan Apa Yang Harus Aku Lakukan Bukan Berarti Tuhan Tuhan Tidak Bisa Melakukan Apa Dalam Arti Tuhan Sudah Memberikan Mandat Itu Kepada Sedara Dan Saya Pergi Jadikan Semua Bangsa Muridku Tapi Berapa Apanya Kita Berkata Tuhan Isi Bangku Yang Kosong Tuhan Kirim Jiwa Jiwa Tuhan Berkata Kamu Pergi Kamu Yang Pergi Beritakan Kabar Baik Kepada Setiap Orang Yang Ada Di Sekitar Dimanapun Engkau Dipercayakan Tuhan Di kantor Di kampus Di rumahmu Ayah Ibumu Anak Anak Yang Belum Kenal Tuhan Beritakan Kabar Baik Sudara Tuhan Memberikan Kepercayaan Kepada Sudara Dan Saya Tugas Yang Luar Biasa Misi Yang Berat Ini Kepada Sudara Dan Saya Sudara Kita Melihat Tadi Disana Orang Yang Sudah Mengecap Kebaikan Tuhan Yang Sudah Mengecap Penegusan Kristus Mereka Hanya Berdoa Untuk Dirinya Kenyamanan Keamanan Dirinya Kebahagiaan Buat Diri Sudara Berapa Banyak Kita Terjebak Dalam Hal Itu Pokoknya Semua Tuhan Lindungi Aku Tuhan Berkati Usah Aku Tuhan Tolong Aku Tidak Salah Sudara Untuk Kita Berteriak Minta Tolong Kepada Tuhan Tapi Yang Tuhan Mau Jangan Stop Sampai Disitu Setelah Engkau Dan Saya Taste Akan Kebaikan Tuhan Merasakan Dan Melihat Kebaikan Tuhan Tuhan Mau Melalui Kehidupan Kita Orang Lain Melihat Kebaikan Tuhan Di Dalam Diri Kita Jadi Kita Melihat Disini Apa Yang Harus Saya Lakukan Satu Hal Sama Sama Katakan Ini Miliki Komitmen Bahwa Melalui Hidup Saya Orang Lain Dapat Mengecap Dan Melihat Kebaikan Tuhan Jangan Kita Masa Bodoh Dengan Orang Orang Di Sekitar Kita Yang Jiwanya Berteriak Tolong Aku 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 Perlu Sesuatu Hidupku Kosong Tolong Aku Banyak Di Sekitar Kita Sudara Itu pun Menegur Saya Apakah Saya Melakukan Apa Yang Tuhan Ingin Untuk Saya Lakukan Makanya Waktu Memilih Murid 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 Pengganti Judas Tidak Mudah Karena Syaratnya Harus Menjadi Saksi Mengikut Tuhan Dan Terus Menjadi Saksi Akan Kebangkitan Tuhan Kenapa Karena Hanya Orang-orang Yang Seperti Itulah Yang Dapat Menangkap Hatinya Tuhan Sedara Dari tayangan Tadi Biar Itu Mengugah Kita Menggoncang Rasa 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 Kenyamanan Kita Kita Diberikan Tuhan Kepercayaan Menjadi Mitranya Tuhan Menjangkau Setiap Jiwa Mereka Merasakan Melalui Diri Kita Merasakan Akan Kebaikan Mengecap Dan Melihat Kebaikan Tuhan Melalui Diri Sudara Dan Melalui Diri Saya Miliki Komitmen Dan Saat ini Kita Melihat Apa Itu Komitmen Komitmen Adalah Melakukan Sesuatu Dengan Upaya Terbaik Hingga Selesai Sudara Jadi bukan Hanya saat Ini Minggu Ini Saat Kita Mendengar Firman Tuhan Ini Dan Kita Berkata Tuhan Aku Mau Untuk Melalui Kehidupanku Orang Lain Mengecap Dan Melihat Kebaikan Tuhan Tidak Hanya Untuk Hari Ini Tetapi Dengan Tuntas Dan Upaya Yang Terbaik Hingga Selesai Karena Berapa Banyak Orang Yang Menerima Kristus Dan Di Tengah Jalan Dia Akhirnya Undur Dari Tuhan Yang Sudah Mengecap Akan Kebaikan Tuhan Akan Penebusan Tuhan Akhirnya Hanya Karena Beberapa Hal Undur Dari Tuhan Tapi Kita Sebagai Jemaat Saya Mengajak Yuk Kita Sama-sama Memiliki Komitmen Komitmen Itu Apa Melakukan Sesuatu Dengan Upaya Terbaik Hingga Selesai Upaya Yang Terbaik Yang Bisa Kita Lakukan Karena Kita Tahu Apa Yang Kita Lakukan Adalah Karena Tuhan Ada Bersama Dengan Kita Yang Pertama Komitmen Untuk Mengikut Tuhan Dan Melayani Tuhan Seumur Hidup Seumur Hidup Yang Tuhan Karuniakan Kepada Sedara Dan Saya Kemarin Pastor Lukas Andres Menyatakan Tentang Hari Ini Jangan Tunda Untuk Berbuat Baik Jangan Tunda Untuk Bertobat Jangan Tunda Untuk Bersuka Cita Jangan Tunda Untuk Melayani Tuhan Kenapa Jangan Tunda Besok Jangan Tunda Untuk Nanti Minggu Depan Enggak Sudara Belum Tentu Minggu Depan Itu Ada Buat Kita Belum Tentu Besok Ada Buat Kita Belum Tentu Tiga Jam Kemudian Ada Buat Kita Saya Mengalami Itu Waktu Pastor Lukas Almarhum Meninggal Cuma Berapa Jam Kemudian Dari Kita Pergi Dari Hari Ini Mari Kita Mengikut Tuhan Ambil Komitmen Mengikut Tuhan Dan Melayani Tuhan Seumur Hidup Amin Seumur Hidup Yang Tuhan Karuniakan Berapapun Itu Bukan Soal Panjang Yang Umur Tetapi Berapa Isinya Dari Kehidupan Selama Hidup Yang Tuhan Karuniakan Kepadamu Adakah Engkau Mengisinya Dengan Mengikut Tuhan Dan Melayani Tuhan Dan Komitmen Yang kedua Komitmen Yang Tadi Yang Mengikut Tuhan Dan Melayani Tuhan Komitmen Yang Mengikut Tuhan Akan Mengatakan Seperti Ini Saya Akan Terus Mengikut Tuhan Sekalipun Saya Harus Melewati Lembah Kekelaman Coba Sama-sama Katakan Kata-kata Yang Di Garis Kuning Sama-sama Katakan Yang kuat Dua Tiga Saya Akan Sekalipun Saya Harus Melewati Lembah Kekelaman Gampang Enggak Gampang Sudara Lembah Kelam Tidak Enak Sudara Tetapi Dikatakan Itu Seperti Saya Katakan Cuma Melewati Tidak Stay Di Lembah Kekelaman Cuma Melewati Ada Terang Di Depan Kita Ada Sesuatu Yang Tuhan Akan Lakukan Sudara Ambil Komitmen Ini Mengikut Tuhan Sampai Kaman Seumur Hidup Sekalipun Saya Harus Melewati Lembah Kekelaman Saya Akan Ikut Tuhan Orang-orang Yang Seperti Inilah Orang-orang Yang Sudah Merasakan Taste And See Akan Kebaikan Tuhan Dan Berkomitmen Seperti Ini Akan Menjadi Orang-orang Yang Dinikmati Orang Lain Bahwa Benar Hidupmu Adalah Hidup Yang Memiliki Kebaikan Tuhan Yang Memiliki Di Dalam Yang Ada Kasih Tuhan Melimpah Kenapa Karena Kita Punya Komitmen Apapun Berapapun Harga Yang Harus Saya Bayar Aku Melayani Tuhan Komitmen Yang Mengatakan Begini Dahulu Saya Melayani Tuhan Sekarang Saya Tetap Melayani Dia Dan Seumur Hidup Saya Akan Melayani Dia Mari Sama-sama Kita Katakan Lagi Yang Kata-kata Kuning Dua Tiga Dahulu Saya Melayani Tuhan Sekarang Saya Tetap Melayani Dia Dan Seumur Hidup Saya Akan Melayani Dia Jadi Jangan Cuma Kita Memori Nostalgia Dulu Saya Aduh Sampai Apapun Saya Lakukan Pertanyaannya Sekarang Gimana Masih Bergairah Gak Masih Kita Bergairah Kepada Jiwa-jiwa Gak Masih Bergairah Kepada Pemberitaan Kabar Baik Kepada Teman-teman Dan Anggota Keluarga Apa Udah Mulai Capek Masa Bodoh Tapi Kita Mau Memiliki Komitmen Ini Kita Bangun Komitmen Ini Bersama-sama Dari Gereja Tempat Ini Bahwa Dahulu Saya Melayani Tuhan Sekarang Saya Tetap Melayani Dia Dan Seumur Hidup Saya Akan Melayani Dia Amin Melayani Tuhan Sampai Orang Lain Yang Di Sekitar Kita Taste And See Ada Kebaikan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Dan Yang Kedua Mentaati Firman Seumur Hidup Wah Ini Yang Sulit Sudara Mentaati Kenapa Mentaati Yang Lain Tapi Mentaati Untuk Lakukan Memberitakan Kabar Baik Berbuat Baik Kepada Orang Itu Tidak Mudah Menjadi Saksi Martir Menjadi Orang-orang Yang Sudah Merekam Akan Kebaikan Tuhan Sudah Menikmati Apa Yang Tuhan Lakukan Kita Mau Melakukan Segala Mentaati Apa Yang Tuhan Lakukan Kita Mau Berkata Ya Tuhan Aku Mau Kalau Tadi Mau Kamu Pergi Jawabannya Apa Tapi Ada yang Bilang Ini Aku Utuslah Utuslah Tetap Aku Tapi Kita Melihat Disini Bahwa Semua Mereponi Ini Aku Tuhan Utus Aku Dimanapun Tuhan Tempatkan Aku Mau Menjadi Orang Yang Melalui Hidupku Orang Mengecap Dan Merasakan Kebaikan Tuhan Melihat Kebaikan Tuhan Dan Yang Mentaati Firman Tuhan Berkata Begini Saya Akan Tetap Melakukan Firmannya Walaupun Saya Harus Menyangkal Diri Mari Sama-sama Katakan Dua Tiga Saya Akan Tetap Melakukan Firmannya Walaupun Saya Harus Menyangkal Diri Kenapa Karena Orang-orang Yang Sudah Taste And See Yang Sudah Merasakan Mengecap Dan Melihat Kebaikan Tuhan Seharusnya Ada Perubahan Hidup Orang Melihat Perubahan Hidup Orang Itu Tidak Lagi Sama Dulu Pemarah Banget Sekarang Enggak Dulu Orangnya Dengki Penuh Dengan Iri Kok Sekarang Enggak Dulu Dia Pendendam Kalau Ada Orang Yang Menyakiti Pokoknya Kalau Belum Orang Itu Bersujud Di depan Saya Nangis Saya Tidak Akan Ampun Sekarang Berubah Orangnya Ramah Kenapa Karena Kita Mentaati Firman Tuhan Tuhan Berbuatlah Baik Kalau Kita Melakukan Baik Kepada Orang Yang Baik Kepada Kita Tuhan Berkata Apa Upamu Kita Mari Mengasih Musuh Musuh Kita Banyak Firman Tuhan Yang Harus Kita Taati Yang Lain Jangan Berkata Kotor Rubah Berlaku Kita Hiduplah Dengan Suka Cita Hiduplah Ramah Saling Merendahkan Diri Jangan Menghakimi Ya Seperti yang Minggu-minggu Lalu Kita Dengar Firman Tuhan Mana Kita Melihat Dan Terimalah Orang-orang Yang Memang Sulit Buat Kita Tuhan Mau Kita Ayo Punya Kotak Maklub Yang Besar Kata Pasur Suka Mengatakan Besarin Itu Kotak Maklum Untuk Kita Melihat Menerima Orang Lain Seperti Bagaimana Tuhan Menerima Kita Jadi Ini Satu Komitmen Orang-orang Yang Seperti Ini Sajalah Yang Bisa Mengemban Misi Tuhan Yang Begitu Berat Sehingga Akhirnya Melalui Kehidupan Kita Orang Pun Dapat Mengecap Dari Videoklub Tadi Jangan Cuma Kita Nikmatin Pokoknya Kita Sudah Senang Pokoknya Kita Nikmatin Musik Kita Main Musik Kita Melayani Di gereja Pokoknya Kita Enak Pokoknya Pelayanan Sepertinya Hanya Dalam Lingkuk Kotak Empat Ini Gereja Ini Saja Tapi Tuhan Mau Keluar Pergi Disini Diperlengkapi Sudara Saat Ini Kita Sedang Diperlengkapi Oleh Firman Tuhan Untuk Akhirnya Ladang Misi Sesungguhnya Adana Di Luar Sana Kita Menjadi Berkat Dimanapun Kita Berada Dan Matius 7 F11 Berkata Demikian Segala Sesuatu Yang kamu Kehendaki Supaya Orang Perbuat Kepadamu Perbuat Demikian Juga Kepada Mereka Itulah Isi Seluruh Hukum Taurat Dan Kitab Para Nabi Wah Luar Biasa Apa Yang Kita Inginkan Apa Yang Sudara Dan Saya Inginkan Sesuatu Yang Orang Lain Perbuat Kepada Kita Perbuat Itu Katanya Kita Lihat Dari Contoh Contoh Ini Saya Mengutip Dari Hotbah Dari Bapak Pendeta Surono Yang Pernah Mengatakan Hal Ini Confucius Mengatakan Begini Jangan Lakukan Kepada Orang Lain Apa Yang Engkau Tak Ingin Orang Lain Lakukan Kepadamu Jadi Kalau Kita Enggak Pengen Dia Marah Udah Jangan Lakukan Jangan Kamu Juga Marah Tapi Akhirnya Cuma Jangan Cuma Enggak Melakukan Dan Kemudian Ini Juga Tadi Confucius Rabi Hilal Juga Mengatakan Apa Yang Kamu Benci Jangan Lakukan Itu Kepada Orang Lain Dan Kita Lihat Lagi Socrates Yang Terakhir Ini Berkata Juga Begitu Apa Yang Menyebabkan Engkau Marah Ketika Itu Dilakukan Terhadap Kamu Jangan Lakukan Itu Kepada Sesamamu Sepertinya Benar Karena Jangan Lakukan Apa Yang Orang Lain Lakukan Kepadamu Yang Kamu Enggak Mau Semua Mengatakan Jangan 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 Tetapi Yang Tuhan Lakukan Apa Yang Yesus Katakan Segala Sesuatu Yang Kamu Kehendaki Supaya Orang Perbuat Kepadamu Perbuat Demikian Juga Kepada Orang Lain Jadi Kita Aktif Bukan Pasif Saya Enggak Orang Marah Jadi Saya Diam Marah Enggak Buat Baik Juga Enggak Ah Saya Enggak Mau Ditipu Sudah Saya Enggak Saya Enggak Nipu Orang Sudah Tapi Berbuat Baik Untuk Jujur Juga Enggak Pokoknya Ya Sudah So So Aja Enggak Melakukan Menunjukkan Sesuatu Yang Luar Biasa Tapi Tuhan Mengajar Ayo Kita Lakukan Terlebih Dahulu Apa Yang Kamu Ingin Orang Lain Lakukan Lakukan Dulu Suami Istri Kalau Kau Merasa Ingin Bawa Kau Dikasih Marah Kita Berikan Kasih Terlebih Dahulu Kepada Orang Yang Mengasih Kita Jangan Tunggu Jangan Karena Saya Pengen Dikasih Saya Diem Enggak Sudara Tuhan Berkata Segala Sesuatu Yang Kamu Inginkan Kendaki Supaya Orang Perbuat Kepadamu Berbuat Demikian Lakukan Dulu Kepada Anak Juga Kepada Orang Tua Lakukan Apa Yang Ingin Engkau Terima Orang Lain Untuk Lakukan Jadi Perbuatan Kasih Ada Perubahan Ada Satu Komitmen Berkata Aku Mau Melakukan Itu Aku Mau Sekalipun Harus Menyangkal Diri Karena Kehidupan Kita Dirasakan Oleh Orang Lain Sebagai Pimpinan Sebagai Karyawan Sudara Mari Apa Yang Kita Ingin Untuk Orang Lain Lakukan Lakukan Itu Kalau Kita Ingin Duh Bos Saya Pengen Dapat Bos Yang Disiplin Jangan Nunggu Lakukan Dulu Diri Kita Saya Mau Disiplin Saya Mau Melakukan Pekerjaan Yang Terbaik Saya Mau Effort Yang Terbaik Dalam Pelayanan Juga Seperti Itu Kita Sama Menjadi Orang Yang Berbuat Berbuat Apa Yang Tuhan Kalau Enginkan Seseorang Melakukan Sesuatu Kepadam Berbuat Itu Jadi Bukan Hanya Jangan Jangan Dan Jangan Dan Dampangnya Apa Bapak Ibu Dari Orang Orang Yang Tadi Dikisah Rasul 1 2 1 2 2 Yang Memiliki Komitmen Yang Memiliki Hati Menangkap Hatinya Tuhan Yang Berkatakan Seumur Hidup Melayani Tuhan Murid-muridnya Menjadi Saksi Mau Menjadi Martir Dan Kita Melihat Semua Bagaimana Murid-muridnya Hanya Yohanes Yang Mati Dengan Baik-baik Walaupun Dia Sempat Masukkan Kepenggorengan Tapi Dia Tidak Mati Tapi Yang Lainnya Mati Sebagai Martir Sampai Akhir Hidupnya Tetap Tidak Berubah Sudara Berubah Untuk Melayani Dan Mengikut Tuhan Thomas Yang Tadinya Peragu Dia Juga Mati Ditombak Di India Petrus Mati Salib Terbalik Karena Dia Rasa Tidak Layak Kalau Mati Seperti Tuhannya Seperti Gurunya Wah Saya Melihat Disitu Luar Biasa Tetapi Orang-orang Yang Seperti Inilah Yang Bisa Dikecap Dirasa Dan Dilihat Ada Kebaikan Tuhan Melalui Kehidupan Mereka Ke 47 Dan Mereka Disukai Semua Orang Wow Sekarang Kita Dapat Pelajaran Kita Tidak Bisa Menyenangkan Semua Orang Kita Tidak Bisa Orang Menyukai Kita Semua Orang Harus Menyukai Kita Tetapi Ini Ada Ayatnya Ayatnya Tidak Ditambahin Tidak Dikurangi Dan Mereka Disukai Semua Orang Dan Tiap Hari Tuhan Menambah Jumlah Mereka Dengan Orang Yang Diselamatkan Sedara Kalau Hidup Kita Yang Sudah Merasakan Mengecap Dan Melihat Kebaikan Tuhan Dan Kita Memiliki Komitmen Tuhan Aku Mau Melalui Hidupku Juga Akan Mengalir Dikecap Dan Dirasa Dilihat Oleh Orang Lain Akan Kebaikan Tuhan Dalam Diriku Maka Ini Hasilnya Sedara Tuhan Akan Menambahkan Jiwa Jiwa Tuhan Akan Menambahkan Orang Orang Yang Akan Diselamatkan Melalui Apa Melalui Sikap Tingkah Laku Kita Ada Satu Cerita Sebelum Saya Akhiri Ada Satu Cerita Dongeng Dari Perkumpulan Singa Ada Satu Singa Yang Liar Buas Nggak Bisa Lihat Apa Ngelihat Hewan Apa Dia Haus Banget Kayaknya Dia Kalau Makan Paling Pengen Kenyang Jadi Ngelihat Apa Yang Lewat Digit Dihancurkan Tulang-tulangnya Dimakan Disantap Dengan Baiknya Manusia Yang lewat Pun Seperti Itu Tapi Terus Dia Bilang Sama Teman-teman Singanya Yang lain Gitu Aku Nih Janji Kalau Orang Kristen Yang lewat Karena Orang Kristen Kan Katanya Terkenal Baik Kalau Orang Kristen Lewat Saya Janji Nggak Bakal Gigit Nggak Bakal Makan Lagi Nggak Bakal Memangsa Manusia Lagi Saya Janji Bener Wah Sampai Bener Nih Lo Bukan Segala Sesuatu Yang lewat Di depan Kamu Pasti Kamu Makan Bener Asal Orang Kristen Saya Nggak Makan Makan Setelah Beberapa Hari Lewat Orang Kristen Di depan Tuh Singa Eh Tuh Singa Nggak 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 Makan Orang Itu Yang Disisain Apa Cuma Bibir Orang Itu Singa Singa Yang Leng Bingung Ngeledek Katanya Lu Nggak Mau Lagi Makan Manusia Kalau Dia Orang Kristen Ini Orang Kristen Kamu Embat Juga Kamu Lahap Juga Kamu Santat Juga Singa Itu Bilang Iya Sih Kan Dia Katanya Orang Kristen Tetapi Saya Nggak Ngeliat Saya Makan Aja Nggak Ngeliat Kalau Dia Kayak Orang Kristen Saya Makan Aja Yang Kristen Cuma Bibirnya Doang Jadi Dia Sisain Bibirnya Saudara Kenapa Dia Sisain Bibirnya Karena Cuma Yang Omong Doang Omongannya Yang Saya Kristen Kelakuannya Enggak Sama Sekali Sampai Akhir Apa Tusing Ini Mal Bilang Kristen Bukan Kristen Dimakan Dimakan Disisain Bibirnya Doang Kenapa Nah Hidup Kita Jangan Seperti Itu Jangan Cuma Ngomongnya Aja Indah Baik Kata-katanya Dengan Puisi Yang Luar Biasa Yang Tuhan Mau Tidak Hanya Perkataan Kita Tapi Tingkah Laku Kita Perbuatan Kita Juga Dinikmati Dan Dilihat Oleh Orang Lain Menjadi Kesaksian Bahwa Kita Adalah Orang Yang Sudah Ditebus Oleh Kristus Dan Yang Terakhir Ini Yang Mengerikan Waktu Kemarin Saya Diskusi Kali Ini Dengan Mengingatkan Ayat Ini 1 Korintus 11 Ayat 1 Coba Sama-sama Baca 2 3 Jadilah Pengikutku Sama Seperti Aku Menjadi Pengikut Kristus Ini Kata-kata Dari Rasul Paulus Mengatakan Seperti Ini Jadilah Pengikutku Sama Seperti Aku Menjadi Pengikut Kristus Dalam Bahasa Inggrisnya Lebih Ngeri Kenapa Karena Lebih Tajem Lagi Imitate Me Just As I Also Imitate Christ Tiru Aku Contoh Aku Aku Jadi Telah Dan Contoh Aku Seperti Aku Mencontoh Kristus Bisa Nggak Kita Berkata Begitu Sampai Ketingkat Ini Bisa Nggak Bisa Nggak Kita Berkata Temanku Tiru Aku Kan Aku Mengikut Kristus Kayaknya Masih Jauh Masih Jauh 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 Tetapi Kita Harus Sampai Ketahap Ini Bagaimana Kita Sehari Demi Sehari Disempurnakan Hanya Oleh Karena Anugerah Tuhan Pada Saat Kita Berkata Tuhan Aku Mau Memiliki Komitmen Melalui Kehidupanku Aku Dapat Dirasa Dan Dilihat Kebaikan Tuhan Di Dalam Diriku Dan Melalui Kehidupanku Maka Tuhan Akan Memampukan Kita Sedara Dan Pada Akhirnya Mungkin Pada Saat Tuhan Panggil Kita Pulang Kata Terpuji Terpuji Rendahkan Hati Kita Dihadapan Tuhan Tuhan Aku Perlu Engkau Terima kasih Tuhan Terima kasih Untuk firman Yang mengingatkan Kami Tuhan Kami Kami sudah Merasakan Dan Mengecap Melihat Akan Kebaikan Tuhan Akan Pengampunan Akan Kasih Anugrahmu Penyediaan Perlindungan Tuhan Dalam Kehidupan Kami Akan Segala Sesuatu Yang kami Butuhkan Dan Engkau Memberikan Mencukupkannya Kepada Kami Tuhan Akan Setiap Pertolongan Tuhan Yang sudah Kami Nikmati Hari Demi Hari Sepanjang Kami Menghidupinya Bersama Dengan Engkau Siang Hari Kami Mau Bergerak Di Dalam Waktu Tuhan Kami Akan Bergerak Di Dalam Hati Tuhan Sesuai Dengan Hatimu Kami Mau Tuhan Memiliki Komitmen Untuk Kami Mencuga Dapat Diraca Dan Dilihat Oleh Orang Lain Ada Kebaikan Tuhan Ada Kasih Tuhan Melalui Kehidupan Kami Kepada Orang Tersebut Terima Kasih Bapak Tolong Kami Tuhan Ampuni Kami Kalo Ada Kesalahan Di Dalam Diri Kami Tuhan Kuduskan Kami Ada Ketidak Pengampunan Di Dalam Hidup Kami Kami Mau Mengampuni Saat Ini Kami Memutuskan Kami Akan Lepaskan Pengampunan Kepada Orang Orang Yang Sudah Menyakiti Kami Kalo Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Dalam Hati Kami 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 Mau Hidup Berkenan Di Hadapan Dan Berkat Alat Tercura Atas Kami Kekuatan Kemampuan Kasih Karunia Yang Memampukan Kami Untuk Melakukan Setiap Firman Akan Terjadi Dalam Kehidupan Kami Kami Akan Melakukan Setiap Firman Bukan Dengan Kekuatan Kami Tuhan Tetapi Karena Persekutuan Kami Dengan Engkau Karena Kau Ada Dalam Hidup Kami Yang Memampukan Kami Kami Melakukan Semuanya Dengan Kasih Yang Sudah Kau Berikan Kepada Kami Kami Mengasihi Engkau Tuhan Ini Hidup Kami Layakan Kami Kuduskan Sucikan Hadirat Melingkupi Kuasamu Melingkupi Pribadimu Ada Tuhan Di Tengah Tengah Persekutuan Kami Dimanapun Kami Berada Tuhan Menyertai Kami Terima Kasih Bapak Dengan Iman Kami Dengan Kasih Kami Kami Mau Melakukan Persekutuan Yang Indah Dengan Engkau Pada Siang Hari Dalam Nama Yesus Kami Mengucap Syukur Amin Nama Nama Dasing sub indo by broth3rmax